kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini disini saya akan coba teman-teman ya ini kan sebelumnya sudah saya update ke versi 6.04 untuk aplikasi security nya nah ini ya ini saya masih di versi tersebut dan disini saya akan coba tes di Redmi Note 10 Pro ini untuk aplikasi security versi Smart toolbox atau versi 5.6.9 teman-teman oke nah disini saya sudah download aplikasinya dan disini saya akan coba tes apakah support atau tidak di si Redmi Note 10 Pro ini teman-teman oke nah ini biasanya kalau misalkan versi di atasnya dan kita akan coba install versi dibawahnya itu harus di downgrade dulu nah disini kita akan coba saja apakah bisa terinstall atau tidak karena di versi ini ya sebelumnya di versi 6.0.3 dan kita coba install dan ternyata bisa versi dibawahnya enggak perlu harus download dulu teman-teman dan disini kita coba install ya apakah perlu download atau tidak kita coba tes kemudian masuk ke aplikasi sini dan aplikasi Smart toolbox ini sudah ada ya Nah itu teman-teman yang warna hijau ya beda dari yang lain Oke security versi 5 Smart toolbox langsung aja kita coba install di sini apakah bisa atau tidak kita lihat Oke aplikasi tidak terinstall ini sudah jelas teman-temannya ini sudah beda versi jadi disini saya akan coba downgrade lebih dahulu untuk aplikasi security nya Oke langsung jadi sini kita masuk ke aplikasinya sini masuk ke info aplikasi kemudian disini di data dan cache kita coba delete cache ya seperti ini kemudian juga delete data Nah selanjutnya disini masuk lagi ke info ke dan kita langsung saja an install update klik kemudian kita Oke nah ini langsung otomatis kembali lagi ke versi bawaan versi 5.5.1 kalau nggak salah ya kita coba lihat Oh 5.5.0 teman-teman karena disini pasti kalau misalnya kita coba cek di bagian sini ya di bagian pengaturan kemudian di pembaruan file system ini pasti akan ada update security secara otomatis Oke disini kita coba lihat ya Nah di sini kita coba lihat di bagian pembaruan aplikasi sistem kita coba lihat klik Nah ini dia teman-teman ada ya versi dari 5.5.0 langsung masuk ke versi 5.5.1 ya Nah ini dia ya ini nah ini tanggal 26 Januari 2022 update ini versi bawaan paling baru ya untuk Redmi Note 10 Pro ini versi 26 Januari 2022 langsung saja kita perbaru ya ini yang saya bahas di waktu pas pertama kali ya untuk tes apakah masih worth it atau tidak untuk Redmi Note 10 Pro Nah itu itu menggunakan versi yang ini 5.5.1 Nah jika teman-teman penasaran disini bagaimana performanya di versi 5.5.1 bisa disimak saja karena videonya sudah tayang teman-teman Oke itu sekaligus saya juga tes kamera waktu di video tersebut teman-teman ya oke ya Nah ini sudah terinsal ya versi 5.5.1 Oke ini juga ada tema tuh ya ada tema versi terbaru kita coba lihat ini juga update-nya di 21 Januari 2022 teman-teman Oke ini nantilah kita coba lihat ya untuk aplikasi tema disini langsung aja kita coba install lagi aplikasi yang tadi ya Smart Toolbox ini dia aplikasi Smart Toolbox kita langsung aja install klik kemudian kita install teman-teman seperti ini kita coba lihat kita coba lihat ya nah ini dia ini sudah terinsal teman-teman ya atau aplikasi terinstall ini kita selesai dulu kita back kemudian kita coba lihat aplikasinya buka aplikasi ini sudah di versi 5.6.9 yang 211102 teman-teman Oke langsung jadi sini kita masuk ke paket security nya disini saya mau coba masuk dulu ke game turbo nya Oke ini dia kita coba masuk ke bagian setting kita ubah menjadi horizontal ini kita buat home screen seperti biasa kita tunggu oke kemudian kita back keluar ini keluar terlalu kita bersihkan recent aplikasi selanjutnya kita masuk lagi ke sini kita coba lihat di bagian kotak alat video apakah sudah berubah menjadi Smart Toolbox kita klik dan ternyata sudah berubah menjadi Smart Toolbox ini di Redmi Note 10 Pro aplikasi ini atau aplikasi Smart Toolbox ini untuk security nya bisa teman-teman atau support ya Poco X3 Pro Poco X NFC Redmi Note 10s Redmi Note 10 Pro ini support untuk aplikasi security yang Smart Toolbox ini teman-teman ya ini fitur keren kalau menurut saya ya teman-teman Nah saya biasanya suka aktifkan ini always on jadi dia akan selalu aktif di pinggir sebelah sini untuk fitur Smart Toolbox nya teman-teman Nah seperti itu ya Oke selanjutnya disini kita coba lihat di bagian lainnya di bagian sini di bagian baterai dan performa ini juga masih sama seperti ini ya fiturnya set baterai balance performa kemudian kita coba lihat di baterai dan sini sudah kembali lagi temperaturnya menjadi jenisnya seperti ini indikator ya 31 derajat Celcius seperti ini adem banget ya untuk si Redmi Note 10 Pro seperti ini teman-teman untuk suhunya Oke nah selanjutnya disini biar lebih stabil lagi untuk performanya teman-teman jangan lupa masuk dulu ke aplikasi kemudian ke kelola aplikasi dan disini kita masuk ke bagian performa atau baterai dan performa jangan lupa disini kita datanya di clearkan dulu ya seperti ini kemudian juga di clearkan nah ini biar lebih stabil saja teman-teman seperti itu untuk performanya nah kemudian kita coba cek lagi disini di bagian baterai dan performa kita coba lihat Oke ya ini udah mulai reset ya seperti itu untuk baterai dan performa ini sudah cukup stabil nah selanjutnya disini untuk di bagian game turbo nih karena saya sudah buat tadi Oke ini enggak muncul ya Nah kalau misalkan teman-teman enggak muncul untuk di homescreen teman-teman harus masuk dulu ke bagian aplikasi game turbo nya contoh seperti ini kita masuk ke aplikasi game turbo Oke nah ini kan sudah ada tuh aman untuk GPU settingnya udah bisa ya pasti ini kereset lagi ya Nah seperti ini ya ini pasti kereset lagi enggak papa tinggal kita edit lagi saja seperti ini contoh dan ini kita buat menjadi seimbang ini kita aktifkan contoh seperti itu nah Oke selanjutnya kita masuk ke bagian setting disini teman-teman kemudian ke paling bawah disini ada homescreen shortcut ya ini kita klik saja seperti ini kemudian kita back keluar keluar dan kita keluar lagi disini sudah muncul untuk shortcutnya kita pindahkan saja sesuai keinginan kita mau disimpan dimana contoh disini ya Nah seperti ini Oke ini udah ada shortcutnya disini smart toolbox nya juga ada di sini sip jadi seperti itu teman-teman ya untuk di Redmi Note 10 Pro aplikasi security smart toolbox ini yang versi 5.6.9 support jadi bisa aman di Redmi Note 10 Pro Oke untuk gaming mungkin disini saya coba sedikit saja ya di Genshin Impact kita coba lihat perbedaannya seperti di video sebelum-sebelumnya untuk tes aplikasi security kita coba lihat disini dan disini saya menggunakan settingan custom seperti biasa ininya kita seimbang saja kemudian ini kita aktifkan teman-teman eh ya seperti ini yuk kita langsung masuk ke gamenya Oke teman-teman disini saya sudah masuk di gamenya kita coba lihat disini waktu stay-nya dia mendapatkan 45 46 fps 47 ya Oke kemudian kita coba lihat di bagian pengaturannya disini teman-teman ya ini di Genshin Impact Oke nah masuk ke pengaturan ke grafis Oke kita coba lihat disini seperti biasa dia disini mendapatkan lebih dari 55 fps ya oke 54 fps seperti ini ini udah cukup oke teman-teman jadi saya sudah set di 60 fps karena kita coba lihat untuk gameplaynya seperti apa di versi ini Apakah lebih stabil coba lihat Oke stabil ya sama ya dia dapat di 40 fps cuman gak tahu kenapa eh saya rasa ya saya rasa nih teman-teman dibanding versi yang ini ya untuk gaming Genshin Impact disini ini sepertinya lebih ringan yang itu ya yang apa versi 6.0.3 yang sebelumnya saya bahas yang terbaru sepertinya lebih ringan yang itu dibanding yang ini ya nah karena tadi juga kita di bagian settingan pengaturan itu enggak sampai tembus di 60 fps di versi ini ya untuk gede Redmi Note 10 Pro ya kalau di Poco X3 Pro beda lagi teman-teman ya karena memang dari chipsetnya kalau di Poco X3 Pro itu ya kalau menurut saya menggunakan versi yang ini cukup enak nyaman seperti itu teman-teman tapi kalau di Redmi Note 10 Pro sepertinya kalau misalkan mau dipakai buat gaming itu lebih cocok yang versi 6.0.3 teman-teman seperti itu boleh dicoba lah untuk pengguna Redmi Note 10 Pro di versi security yang 6.0.3 video sebelumnya sudah saya bahas teman-teman ya itu keren banget kalau di sini ya sedikit agak berat kalau menggunakan versi ini karena ya di versi ini kita sudah mempunyai tambahan fitur salah satu contohnya smart toolbox teman-teman seperti itu ya ini untuk di Genshin Impact ya oke itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini terkait pembahasan aplikasi security smart toolbox di Redmi Note 10 Pro seperti ini hasilnya ya untuk gamingnya seperti ini oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke selanjutnya terima kasih sudah menonton